Di sini saya dikandungkan Pak Grace di Rakyat PSI untuk berbicara dalam seluruh berbicara Bapak Soe bersama Pak Yeni Wangi bersama Mas Wali Gibran untuk se-acara Kogdar. Jadi menurut saya ini acara terbuka mungkin ada dua orang partai lain yang diundang oleh Mas ini soal yang polemik lah, kalau memang memang menunjukkan Pak Pak Buku ini harus ada komentar dulu Tidak ada 1 rupiah pun saya, kalau ada urusaha pribadi saya tidak memahami paham Jadi aku suka ada pertanyaanmu karena artinya saya bisa kesempatan. Sebenarnya saya agak malah sempat Tidak pernah saya berbicara soal kepentingan uang finansial Waktu ada tempat lain dan itu tidak ada buahnya politik Tidak ada buahnya politik Jadi kelihatan itu menurut saya hanya menunjukkan bahwa mungkin salah satu tiga orang yang mengatakan itu Ya seperti itulah Ya seperti ikan-ikan Dia pikir seluruh dunia itu udah dalam air Karena di atas panjang Nah saya akan Apa yang saya lakukan Bior Bior keusahaan-usaha seperti itu Masih meminta jatah Menteri waktu itu Saya tidak pernah minta jatah Menteri Saya tidak pernah minta jatah Menteri Meminta jatah Menteri dari Meminta jatah Menteri ke Pak Jokowi waktu itu Pak Jokowi 2014 Saat pertama kali Lantik ke Kabinet Saya biasanya dipanggilnya Pak Pratikno di kantor NMUGM di Manggarai Ada selain pria antara Pak Pak Jokowi Mas meniman Pak Jokowi baru pergi ke Kementerian Desa Itu sebenarnya Kementerian itu untuk sampai aku Nah tetapi Karena ada yang dekat politik harus diserahkan kepada yang lain So oke kadang-kadang saya 2015 saya dipanggil ke istana Pak Jokowi bilang Kita ingin meminta jatah Menteri Desa ke Mas Kedima Tapi rumahnya masih ada di NMUGM yang lain 2015 juga saya dipanggil ke rumah Pak Jokowi Di daerah Sumber Solo Mengatakan itu selama-selama Akhirnya saya bilang Pak saya berkali-kali dipanggil Cuma untuk bicara Karena saya sebenarnya berdiat memberikan Kementerian Menama 75 Tapi ada dengan politik Gini aja Pak Saya itu gak pakai Enggak jadi Menteri Lagipula kalau urusan desa Saya bisa menggerakkan desa tanpa Saya harus jadi Menteri So saya tidak pernah Meminta itu Bahkan saya dulu Jadi Anggota Negara juga tidak pernah meminta Bahkan 2019 saya pernah mau Kesejaan Saya gak usah dicarikan lagi Karena saya sudah berdua periode di DPR Dan bahkan saya sudah bangit Sejak 2017 Tidak akan dicara kembali Yang lainnya Kenapa? Karena seorang sebelum saya Saya tahu Kalau saya sampai periode ketiga Di sebuah japan yang sama Saya pasti tumpul Saya akan jadi liabilitas Jadi dua periode cukup Tapi karena waktu itu Ada Pilpres 2019 Ya udah kamu pindah aja ke nampil lain Yang itu Pak Jokowi kalah BD kalah Tapi saya konsentrasinya Oleh pada Pilpresnya Karena memang Sejak awal Saya tidak mau Ada di periode ketiga DPR Dan cukup Dua periode Dua periode Jadi Ketika beli penjagaan kaya Jangan pernah pakai ukuran-ukuran Yang sih Penatnya Apa ya Transseksional Transseksional Ah Memang orang media Jangan pakai ukuran transseksional Tapi pakai ide Pakai ide Kalau once kamu bisa meyakinkan Sebuah ide Saya gak hidup kamu Dengan keyakinan Tapi kalau kamu gak kerap Yakinkan saya dengan ide Oke Forget about it Mas Budiman lapar katanya tadi Tahu aja kamu Tahu aja kamu Pergerakan Mas Budiman ke Prabowo ini Dimampus Ibu Megawati Mas Budiman gimana? Ya Ibu Megawati bagus ya Ada pertanyaan Bahkan beliau kalau saya ada pidato Kalau ngomong wartawan Semuanya terpanyakan hal ini bahwa Nah ini kan dasar Itu kan Ibu Megawati menceritakan pertemuanya Perbicaraan dengan Pak Jokowi Ya Mungkin waktu di istana Pak Jokowi kan tanya Gimana dinamika pekeras Ibu Megawati Ibu Megawati Nah itu kan dinamika politik Dasar dan si politik biasa Ada yang dan si Dasar rumba Rock and roll Ya kan? Biasa saja Nanti ada pasangan Sono ganti sono Sini ganti sini Itu dinamika politik biasa Saya pikir pernyataan Ibu Megawati itu Pernah dinyatakan pada saya juga Waktu saya bertemu beliau di rumahnya Bahwa di penjelang politik ini biasa Dari dasar dan si Dan dinamika Itu adalah suatu proses yang wajar Dan Ibu Megawati sambil ketawa Pak Jokowi sambil ketawa Jadi dari pernyataan Ibu Megawati Saya ingin mengatakan bahwa Ibu Megawati Bisa memahami dinamika ini Jadi menurut saya Itu mungkin menunjukkan kematangan beliau Sebagai orang yang sudah Matar Segala macam Dan saya pikir Kita butuh biaya-biaya yang dingin Untuk pernyataan Ibu Megawati seperti ini Supaya Tidak di tegang Pertuang saya dapat perabukan Kesempatan persatuan nasional Ya Harus segera kita hitung Berapa banyak biaya sosial dan politik Yang diakibat oleh polarisasi politik Ya Bahaya sekali Ya kalau kita masih hal yang sama Menurut saya Banyak hal yang dilakukan Oleh Pak Prabowo Itu mencoba para pendukung Pak Jokowi dulu Dan it works well Luar biasa Jadi menurut saya Kalau tiap orang melakukan itu Setiap pendukung melakukan itu Saya kira kita akan punya kesempatan Pilpres dan pemilu yang Lebih cerdas Gitu ya Nasional yang bagus tuh Mas, Pilih 2024 Pertarik di bukitnya Fungsi Maki Insight Saya Kalau saya Begini Kalau saya bicara Saya konsen saya sekarang pada soal Inovasi dan teknologi Dan desa tetap Gitu ya Jadi menurut saya Saya gak mau bicara Konsen saya 2012 ke sana Di pemerintahan Atau tidak di pemerintahan Konsen saya adalah Inovasi teknologi Desa dan kebudayaan Itu konsen saya Ya Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya sudah diskusi dengan korban penghilangannya Dan mereka mendukung langkah saya Saya sudah diskusi dengan korban penghilangannya Dan mereka Sebagian setuju Dan memaklumi langkah saya Saya dengan Rahar Jawa Juta Walau Jatuh diskusi Dengan buku jatuh diskusi Dengan anus jatuh diskusi Mereka yang ini terpesan pada saya Jangan jadikan luka kami Sebagai bahan Politisasi setiap 5 tahun Yang itu gak diselesaikan Ketika mau pemilu Ngomongin masa depan Masa lalu kami yang selalu jadi bahan Tapi kami gak pernah diajak bicara masa depan Padahal kami luka Kami menangis Kami berdarah Karena kami dulu menceritakan masa depan Kita ini bukan korban Kita adalah orang yang berpikir Dan berjuang Ditangkap Diculik Dibunuh Segala macem Ya Itu karena kita bukan cita-cita Bagi kami yang paling penting Cita-cita Bukan darah kami yang harus dijadikan Pemuluh tim politik Itu diskusi saya Selama 3 tahun terakhir dengan Rahar Jawa Juti Dan komentar yang diculik Yang lain Ya Lagi datang sekarang ini ke PSI Bukan sinyal bawa perapan ke PSI Setelah daripada IMES Saya ini banyak teman baik di PSI Saya pernah diskusi di Golkar Terus oke Apalagi juga ada Teman-teman saya yang saya kenal Mbak Yeni Ada Mas Gibra Ada Mas Helmy Teman lama saya Tapi rencana mau diprotek Jadi ketemu PSI Oh enggak Sudah Jangan tahu Terima kasih Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih